sahabat belajar diucapkan selamat pagi untuk kita semuanya pada kegiatan Cepel Taman Eden Jimbaran kami dari sekolah mengambil topik assessment sumatif untuk hari Jumat 15 November 2024 oleh karena minggu depan untuk 2 minggu ke depan kita akan bersama-sama melakukan kegiatan assessment sumatif semester 1 sehingga kiranya renungan penguatan karakter melalui ibadah Cepel Online ini dapat menguatkan kita semuanya terlebih dahulu mari kita berdoa Tuhan di surga kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih pada hari ini kami dapat beribadah secara online kiranya renungan yang dapat kami pelajari dari firman Tuhan dapat menjadi penguatan bagi kami masing-masing untuk melaksanakan kegiatan assessment sumatif semester 1 dengan baik terima kasih ya Tuhan dalam namamu kami berdoa amin baik untuk sahabat belajar sekalian pada kegiatan assessment sumatif semester 1 ini kami mengambil ayat inti dari Efesus 4 ayat 13 segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku disini ada beberapa pelajaran yang pertama berapa perkara atau masalah ujian ulangan atau assessment yang dapat ditanggung oleh dia yaitu Tuhan jawabannya adalah segala perkara atau semua semua ujian semua ulangan semua assessment dapat dikerjakan bersama-sama dengan dia yaitu Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku Efesus 4 A13 jadi sahabat belajar tidak perlu takut jika persiapannya maksimal maka hasil dari assessment sumatif semester 1 akan maksimal juga namun jika kita tidak bersiapkan dengan baik maka hasilnya pun tidak akan pernah baik ya mari kita lihat persiapan apa saja yang dapat kita lakukan agar Tuhan pencipta dapat menolong kita pada kegiatan assessment tersebut yang pertama adalah fokus kepada tujuan jangan sia-siakan kesempatan dalam belajar jadi jangan menyanyiakan jika ada waktu belajar tugas tugas murid atau kewajiban murid adalah belajar berlatih orang tua sudah bekerja mencari nafkah jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak prioritas semua ada waktunya yang kedua lihat catatan dan pelajari serta latihan lagi mulai kembali dilihat catatan buku tulisnya dikumpulkan karena guru atau tutor tentunya tidak akan memberikan soal yang jauh dari apa yang telah disampaikan yang ketiga jaga kesehatan dan istirahat yang cukup nah ini penting jangan sampai di musim yang panas ini kita lupa minum lupa makan buah sehingga kesehatan kita tidak optimal menjelang atau saat assessment tubuh kita tidak berdaya karena sakit nah oleh karena itu tips yang praktis ini minum yang cukup sarapan buah sayur yang cukup yang terakhir tips praktisnya adalah jangan belajar sehari sebelumnya sebab kesempatan tidak selalu sama semakin jauh hari kita belajar semakin sering kita latihan maka hasilnya pun akan optimal jika hari selasa nanti ada assessment kita baru belajar subuh atau malam sebelumnya hal-hal yang tidak kita perkirakan seperti listrik padam kemudian handphone mati maka itu akan membuat mental kita menjadi turun pikiran kita gelisah sehingga kita tidak semangat dan berhasil dalam assessment jadi jangan sia-siakan waktu jangan menunda-nunda jangan belajar sehari sebelumnya ya sistem kebut semalam nah itu hindari demikian ada empat tips praktis yang dapat kita lakukan dalam menyiapkan diri di kegiatan assessment sumatif semester yang pertama ini semoga tips praktis ini dapat menjadi langkah praktis kita ingat ya ayat yang sudah kita baca tadi segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku nah berikutnya sahabat belajar di akhir rendungan yang kami sampaikan pada hari jumat ini tolong nanti setelah chapel selesai jawab di WAG atau WA grup kelas masing-masing apa itu pertanyaannya adalah sebutkan tips sakti sakti ini artinya adalah yang ampuh karya sahabat belajar masing-masing atau karya murid masing-masing dalam menghadapi assessment sumatif nanti ya ingat baik-baik jam 12 nanti ada rapat orang tua hari Senin minggu depan adalah hari tenang kemudian minggu depan assessment sumatif untuk keterampilan dan pemberdayaan dua minggu lagi untuk mata pelajaran muatan umum nah sekarang di WA grup kelas masing-masing tolong tulis satu atau dua tips sakti menghadapi assessment sumatif nanti tadi sudah saya sebutkan beberapa tips sahabat belajar dapat memilih atau membuat tips sakti yang lainnya demikian yang dapat kami sampaikan pada renungan chapel pagi hari ini menjelang assessment sumatif semester satu kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan untuk kita semuanya amin kekuatan 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 Terima kasih.